Halo Assalamualaikum, kembali lagi di channel Kebun Jilik Nah episode kali ini saya akan memberikan beberapa tips Agar aglonima kalian itu cepat mengeluarkan tunas-tunas seperti ini Atau mengeluarkan anakan Sebelumnya, ini disclaimer ya Jadi saya akan menjelaskan apa yang sudah saya terapkan sendiri di kebun saya dan itu berhasil Jadi kalau memang nanti ada istilah atau ada sesuatu yang memang menurut para masternya itu kurang benar Mohon dimaafkan dan boleh dioreksi di kolom komentar Nah yang pertama adalah menurut saya sendiri Untuk mengeluarkan tunas-tunas ini ada dua versi Versi yang pertama yaitu versi ketika si aglonema ini merupakan Sudah memasuki masa generatif atau masa berbunga Yang ditandai dengan munculnya bunga Jadi untuk yang ini Aglonema si emerald ini Ini dulu berbunga Sebelum dia mengeluarkan tunas segini banyaknya Dia diawali dengan muncul bunga Sebelum muncul bunga daunnya pasti mengecil Daunnya mengecil dulu terus Memunculkan bunga Kemudian bunganya saya buang Setelah itu saya treatment Sehingga Tunas-tunas atau caling-calingnya dia bisa naik banyak Yang versi kedua yaitu Aglonema Walaupun belum memasuki masa generatif Tetapi dia tetap bisa mengeluarkan anakan Seperti si ini Ini adalah golden veronica Atau veronica golden Yang mana dia belum berbunga Tidak berbunga Tidak belum memasuki masa generatif menurut saya Karena tidak memunculkan bunganya Masian tetapi Dia berhasil mengeluarkan anakan Karena apa Saya bahas yang versi ini dulu ya Yang mana dia masih masa vegetatif Tetapi ternyata dia berhasil mengeluarkan tunas Nah untuk yang jenis ini Dia masih masa vegetatif Tetapi mengeluarkan tunas Karena waktu cutting dulu Ini include sama tablet bonggolan Sehingga Ini kan anakan samping Anakan samping tetapi Motongnya bukan di batang anakannya Tetapi di Apa ya Di bonggolannya Jadi dia masih bawa tabletnya Sehingga Caling-caling yang Ada itu Dia akan cepat naik Itu yang Versi kedua Yang versi pertama kan Yang kalau dia sudah masa generatif Dia pasti akan siap untuk Bertunas Nah itu yang dua jenis dulu Dan treatmentnya seperti apa Tipsnya seperti apa Karena walaupun dia sudah masa generatif Seperti si emerald ini Kadang Calingnya itu tidak mau naik Atau bahkan Naik pun cuma satu Nah bagaimana Supaya dia naiknya banyak Seperti ini Hal pertama yang harus kalian perhatikan Adalah spot Pilih spot Yang mana dia mendapatkan Asupan sinar matahari Cukup Disini saya Spotnya di outdoor Yang mana dia terkena sinar matahari Dari pagi sampai sore Sebenarnya Cuma atasnya Saya kasih paranet Tetapi ini outdoor Jadi Kalau hujan Ya kehujanan Panas kepanasan Dan mataharinya bisa dari timur Dan kalau dia Dari barat Juga tetap kena Nah ini spotnya Dia Sinar mataharinya cukup Kenapa harus memilih spot Yang sinar mataharinya cukup Karena Si tanaman ini Kan dia butuh makan Nah makanannya itu Untuk memprosesnya Dia pasti butuh sinar matahari Untuk memasak Makanan Untuk si Pertumbuhan Agronema kita Nah yang menjadi pertanyaan Kalau Kita taruh di spot Yang sinarnya tidak cukup Apa Tidak bisa hidup Bisa Dia Agronema ini bisa hidup Dengan sinar matahari minim Akan tetapi Pertumbuhannya Akan menjadi lebih lambat Nah Kalau kalian ingin cepat Beranak Dan beranaknya banyak Ini kebetulan Si emelat ini Anaknya yang caling-calingnya ini Ini naiknya sudah 8 Dan di bawah ini Masih banyak yang belum naik Jadi Bisa jadi Ini lebih dari 10 nanti Yang naik Padahal dia 1 pohon Dan ini tidak bawa Tablet Tidak bawa bonggolan Jadi murni Batang dari Pohon ini aja Dari anakan ini Nah itu Tips yang pertama Usahakan spot Yang kedua Yaitu Pastikan Kalian Kasih Dia makan Makannya Berupa apa Yang pasti Makannya berupa Pertama Kalian gunakan Media tanam Yang Setidaknya Ada campuran Ini ya Unsur hara Di dalamnya ini Terpenuhi Walaupun memang Kalau di pot Unsur haranya Tidak akan banyak Tetapi setidaknya Gunakan media tanam Yang bisa Menyimpan Atau Menghasilkan Bisa Mampu Meregenerasi Contohnya Kalian Bisa pakai Sedikit campuran tanah Nah tanah itu Sebenarnya bisa Mampu untuk Meregenerasi Unsur hara Kemudian Kalau kalian tidak Mau pakai tanah Tidak masalah Kalian bisa gunakan Bantuan zeolit Disini saya pakai Batu zeolit Yang mana Zeolit ini Bisa menyerap Nutrisi yang Ketika kita siramkan Kemedia tanam Dia bisa menyerap Nutrisi-nutrisi tersebut Sehingga Ketika dia Sudah bisa menyerap Nutrisi Dan dia Nanti Perlahan akan Melepaskan Nutrisi tersebut Sesuai Kebutuhan Si tanaman ini Jadi Nutrisi yang kita siramkan Ini Tidak terbuang sia-sia Sehingga Karena Ini ya Karena Si Apa namanya Si zeolitnya ini Mampu menyerap Nutrisi tersebut Itu calinya banyak Nah itu yang Step Tips yang kedua Yang ketiga Gunakan Nutrisi Dengan PPM Tinggi Kenapa PPM Tinggi PPM Tinggi ini Sepengalaman Kami disini Dengan Rutin memberikan PPM Disini saya selalu Memberikan PPM Seribu Rutin memberikan PPM Seribu Cepat Membuat Si aglonema Itu Tunas-tunasnya Pecah Dan berubah Menjadi caling Dan pada naik Ini Sesuai yang Saya terapkan Kenapa Saya bisa ngomong Karena Memang ini Berhasil Buat saya Dengan rutin Jadi Hampir setiap hari Saya itu Menyemprotkan Nutrisi Ke Daun-daun Dengan PPM Seribu Jadi Saya rutin Memberikan Air Mikroba Air Mikroba Buatan Saya Sendiri Dan Saya tes Itu PPM Seribu Saya Semprotkan Setiap hari Supaya Dia Makannya Lebih Banyak Dan Seminggu Sekali Saya Siram Kemedia Tanam Dan Rendam Sebentar Kurang lebih 15 Menit Itu Saya Rendam Nah Itu adalah Tips Yang Ketiga Jadi Kurang lebih Kalau kalian Bisa rutin Dan konsisten Dalam Satu Bulan Insyaallah Dia Pasti Akan Sudah Cepat Naik Karena Rata-rata Disini Dengan Treatment Seperti Itu Caling-caling Ini Pada Naik Banyak Dan Lebih Dari Satu Kayak Ini Ini Legacy White Pada Legacy White Ini Kecil Pohonnya Kecil Tetapi Ternyata Tunasnya Ini Caling yang Sudah Naik Itu Ada Empat Nah Ini Masih Banyak Lagi Yang Di Bawah Pasti Padahal Ini Potnya Kecil Batangnya Tidak Banyak Ini Tidak Banjang Maksud Saya Tapi Dia Calingnya Tunas Tunas Barunya Itu Banyak Dan Berhasil Pecah Semua Tunas Tunas Nah Oke Sahabat Kebun Cilik Sedikit Tips Ini Dari Kami Supaya Aglonima Kalian Bisa Cepat Mengeluarkan Tunas Tunas Semoga Tips Ini Bisa Bermanfaat Wassalamualaikum